Assalamualaikum halo sobat pengangguran pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips ya kepada teman-teman seputar tanaman anggur ada pun pada pertemuan kali ini saya ingin membagikan seputar manfaat kulit pisang teman-teman untuk tanaman anggur jadi ini ini bagus ya digunakan untuk persiapan pembuahan kedepannya karena kita tahu ya kalau unsur kulit pisang itu mengandung kalium tinggi teman-teman seperti ini ya kalau sudah melapuk sudah kering seperti ini ini bagus teman-teman ya untuk pembuahan nantinya karena mengandung unsur kalium yang sangat tinggi nah disini saya punya teman-teman nah ini kulit pisang teman-teman jadi kalau teman-teman punya kulit pisang itu jangan dibuang teman-teman karena ini bagus sekali ya jadi ini kandungan organiknya sangat bagus nah jadi untuk pertama-tama kita jemur dulu teman-teman kita jemur dulu seperti ini jemur dulu biarkan dia kering dulu nanti kalau sudah mengering teman-teman nanti kita bisa masukkan ya ke media tanam nantinya akan lapuk seperti ini teman-teman ini bagus sekali ya nah ini terlihat sehat teman-teman ini sedang pembentukan cabang ya nanti untuk kedepannya saya ingin melakukan pembuahan jadi biasanya saya menggunakan pupuk NKP teman-teman yang tinggi pospart dan kalium ya teman-teman juga bisa menggunakan pupuk NPK provisional teman-teman nah untuk kandungan organiknya kita bisa menambahkan seperti kohe kambing ataupun kulit pisang karena yang bagus itu untuk media tanam teman-teman kita harus menggabungkan antara pupuk organik dan aun organik ya agar mikroorganisme dalam tanah itu tidak mati jadi kalau teman-teman sering menggunakan pupuk kimia atau aun organik itu dampaknya untuk kedepannya media tanamnya akan tidak bagus teman-teman nah jadi kita harus menggunakan pupuk kimia juga dengan bijak ya dengan takaran yang tepat kemudian aplikasi yang sesuai kalau untuk saya sendiri saya lebih suka dengan menggabungkan antara organik dan aun organik jadi untuk jangka panjang media tanam kita itu tidak padat mengeras teman-teman teman-teman untuk cadangan nutrisi ya karena untuk pembuahan itu butuh unsur kalium yang tinggi nah seperti itu teman-teman ya kita hanya berbagi informasi ya tujuannya untuk belajar bersama karena saya juga mesti belajar teman-teman nah ini sedang dalam masa pemeliharaan cabang tersier nanti kalau sudah mulai membesar saya akan menggunakan pupuk pembuahan ada di video saya yang lain teman-teman tentang potes pucuk ataupun pruning India nah mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja teman-teman jika ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf karena saya juga masih belajar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh